Halo Dulur Sampurasun bagaimana kabarnya semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah balik lagi bersama saya Steve Dul Austin pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Rogu Warfare tahun 2019 hokadulur tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja ke filmnya film diawali dengan seorang pemimpin teroris yang bergerak di timur tengah disana ia sedang merekam video propaganda untuk menyerang negara-negara barat terutama Amerika yang menurut mereka sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di wilayah mereka dalam video itu si pemimpin teroris juga mengajak para penduduk dan partisan untuk bergabung dengan mereka guna meraih kebebasan dari idealisme barat dia juga memberi tahu kenapa dirinya dan kelompoknya tercipta yaitu karena rancangan sempurna dari negara-negara barat dalam menjajah tanah kelahirannya setelah itu kelompok ini mendatangi sebuah desa yang tidak mau bergabung dengan mereka begitu memasuki desa pemimpin di desa itu sempat menumbangkan beberapa teroris sebelum dia kehabisan amunisi dan ditangkap kemudian pemimpin desa beserta keluarganya dan beberapa warga yang selamat diinterogasi oleh pemimpin teroris kepala desa meminta agar mereka dilepaskan karena mereka hanyalah warga biasa yang tidak mau ikut bergabung namun pemimpin teroris beranggapan bahwa di tengah peperangan yang sedang berlangsung ini semua warga wajib menjadi prajuritnya atau mereka akan dianggap sebagai musuh dan karena kepala desa tidak bisa memberikan jawaban pemimpin teroris pun membunuh anak laki-lakinya setelah kematian anaknya kepala desa tetap menolak sehingga dia dan para warga yang tersisa dieksekusi langsung oleh para teroris keesokan harinya di kantor kepresidenan Amerika Serikat sang presiden sedang dilanda krisis dengan semakin gencarnya pergerakan kelompok teroris itu oleh karena itu dia membentuk sebuah pasukan khusus yang bersih prajurit-prajurit terbaik dari masing-masing negara pemenang perang dunia kedua pra-prajurit yang terpilih antara lain adalah Daniel, James, Galina, Sue, Rob, Jeko, dan yang terakhir adalah Chris tiga hari kemudian di markas tersembunyi Amerika di Timur Tengah sang komandan yang bernama Blisko disambut oleh prajurit Smith di dalam markas juga ada seorang prajurit yang bernama Marino dia bertanggung jawab atas pengawasan wilayah disana Blisko memberitahukan bahwa misi ini bersifat tidak resmi sehingga yang akan mereka lakukan tidak diketahui dunia misi pertama tim ini adalah menangkap Muhammad Abib yang merupakan seorang penjua senjata ilegal kepada kelompok topeng hitam tujuan tersebut untuk mengetahui siapa pemimpin topeng hitam yang hingga kini tidak ada yang tahu mereka melintasi lereng Bukit Tandus hingga sampai di sebuah desa disini Rob yang terlalu arogan mengecek seorang diri dan melumpuhkan seorang penjaga setelah itu anggota tim memasuki sebuah rumah untuk mencari Abib disanapun mereka menemukan seorang pria tapi bukanlah Abib Rob sempat ingin membunuhnya namun Daniel melarangnya kemudian mereka pun melanjutkan pencarian ke rumah-rumah yang lain dengan membagi menjadi dua tim dan disaat James dan Sue sedang berjalan tiba-tiba sementara tim yang lain berhasil menemukan Abib Abib yang sedang terpojok pun menembak Chris lalu Daniel pun menembak Abib disana juga para teroris mengejar Jack dan Sue sementara di markas pusat Marino mencarikan rute pelarian untuk mereka setelah bergabung dengan yang lain posisi mereka kini telah terkepung dan disinilah terjadi baku tembak di antara mereka sementara itu Daniel mencoba memberikan pertolongan pertama kepada Chris namun pada akhirnya Chris pun setelah para teroris berhasil dilumpuhkan mereka kembali ke markas bersama jasad Chris di tempat lain seorang ajudannya memberitahu kabar terbunuhnya Abib dan kemungkinan terlacaknya jejak mereka namun pemimpinnya tidak mempermasalahkannya dan justru dia sudah memperkirakan bahwa peperangan tidak lama lagi akan terjadi sedangkan di markas Amerika mereka berhasil menemukan lokasi baru berdasarkan data dari laptop dan handphone milik Abib yang saat ini sedang dipindai oleh satelit kemudian Daniel dan James memberikan penghormatan terakhir kepada Chris sebelum jasadnya dikirim ke Amerika tidak lama Brisco dan timnya berhasil menemukan tenda-tendak camp di tengah gurun yang mana dia meyakini camp tersebut sebagai markas topeng hitam kesokannya dengan diantar helikopter mereka tiba di lokasi setelah diketahui posisi musuh Daniel membagi tim menjadi dua untuk menyusup sementara Galina melindungi dari atas bukit sebagai sniper di sebuah tenda Jake menemukan peralatan pembuat bom kimia dengan daya ledak besar namun saat Daniel sedang melapor ke Brisco tiba-tiba lalu pemimpin topeng hitam memberitahkan anggotanya untuk menyerang dan Galina pun memberitahu bahwa kelompok topeng hitam mengarah ke tempat Daniel serangan balik itu membuat mereka tersudut dan tidak bisa bergerak karena banyaknya anggota topeng hitam disana Jake meledakan sebuah tenda dengan granat namun para teroris terus berdatangan tanpa henti sementara itu dari markas Brisco memeritakan Marino untuk menjemput mereka dengan helikopter disini Galina menahan para teroris itu seorang diri agar Tim bisa pergi ke titik lokasi penjemputan namun sayang Daniel terkepung oleh kelompok topeng hitam sementara anggota yang lain berhasil kembali ke tempat Galina disana James ingin kembali ke camp untuk menyelamatkan Daniel namun karena para teroris bergerak ke arah mereka anggota yang lain pun memaksanya untuk kembali ke markas sementara itu Daniel ditangkap oleh pemimpin topeng hitam lalu Brisco melaporkan temuan mereka kepada presiden bahwa kelompok topeng hitam sedang membuat sebuah bom dari gas dimana mereka telah membuat satu buah bom namun mereka belum tahu siapa yang ditargetkan singkat cerita Galina berhasil menemukan lokasi selanjutnya yang kemungkinan akan didatangi kelompok topeng hitam sementara itu Daniel diberitahu oleh pemimpin topeng hitam bahwa dia adalah pemimpin revolusi seperti yang pernah dilakukan Amerika di negaranya namun di saat Amerika disebut heroik atas hal itu aktivitasnya justru dicap sebagai terrorisme oleh dunia oleh karena itu dia berambisi untuk memperkenalkan kekerasan kepada dunia setelah itu pemimpin topeng hitam menyayat lapak tangan Daniel untuk menunjukkan garis diantara dunia mereka kesokannya para anggota pasukan khusus bersiap mendatangi lokasi yang ditemukan Galina tugas mereka hanya mengintai sambil menunggu arahan dari Brisco mereka juga diberikan jubah untuk menyamar di tempat pemimpin topeng hitam ajudannya memberitahu bahwa semua persiapan untuk uji coba bom kimianya sudah selesai mereka tinggal mendatangi desanya untuk mengetahui bagaimana hasil eksperimen mereka ternyata bom itu dirancang agar setelah diledakan gas yang terdapat di dalamnya akan tersebar ke wilayah di sekitar desa dalam hitungan menit dan siapapun yang menghirupnya akan mati jika uji coba ini berhasil dia memprediksi dunia akan tunduk kepada mereka di desa tempat uji coba para warga sedang berkumpul untuk menentang perlakuan topeng hitam sementara itu pasukan khusus juga telah sampai disana dengan penyamaran disana pemimpin topeng hitam menyandra kepala desa untuk menakuti warga lalu berorasi tentang arti kepemimpinannya di sisi lain Galina telah berada di atas bangunan namun tiba-tiba pemimpin topeng hitam mengaktifkan bomnya dan membunuh kepala desa dari markas brisco memprioritaskan misi ini untuk menjinakan bomnya disana jeko ditugaskan untuk menjinakan bom sementara ralph dan james bertugas mengepakuasi warga singkat cerita akhirnya mereka berhasil melumpuhkan para teroris namun bom masih aktif dan jek tak mampu menggerakkan tangannya dengan sisa waktu kurang dari satu menit jek memadul up dan galena untuk menjinakan bomnya setelah menyelesaikan misi mereka kembali ke markas tanpa membawa daniel yang tidak terlihat di desa ternyata daniel masih diskap dan sedang disiksa oleh pemimpin topeng hitam singkat cerita brisco mendapatkan video penyiksaan daniel dari intel cia dan menunjukkannya pada pasukan khusus agar mereka tahu bahwa daniel masih hidup dan disini misi berubah menjadi misi menyelamatkan daniel scene kembali memperlihatkan daniel yang kondisinya semakin memburuk disana pemimpin topeng hitam ingin daniel menyaksikan teman-temannya mati satu persatu sementara itu para anggota tim sedang berusaha mencari keberadaan daniel dengan menyusuri perbukitan bermodal lokasi-lokasi yang didapat dari datanya abib dan dibantu teknologi pemindaian satelit mereka bisa menemukan camp tersembunyi milik teroris topeng hitam begitu sampai para anggota tim langsung membuat serangan dadakan terhadap kelompok Blacksmart kemudian dari mereka didapatkan seorang pria yang bisa berbahasa Inggris dan darinya diketahui bahwa pemimpin topeng hitam telah membawa daniel pindah ke sebuah desa tua sejauh 25 km ke arah timur orang itu juga memohon untuk tidak dibunuh dia terpaksa bergabung dengan topeng hitam karena keluarganya diancam akan dibunuh lalu James pun membiarkan orang itu pergi singkat cerita para anggota tim sudah kembali ke markas Brisco menyebut mereka dan mengabarkan kalau desa tua itu sedang dipantau oleh satelit kesokannya Marino menemukan gerak gerik mencurigakan dari desa tua lalu Brisco melaporkannya kepada presiden Amerika Serikat bahwa mereka menemukan lokasi yang kemungkinan menjadi persembunyian topeng hitam presiden pun mengizinkan Brisco untuk menyerang dan menyelamatkan Daniel sementara di markas topeng hitam si pemimpin diberitahu oleh ajudannya bahwa salah satu anggota mereka telah diserang oleh pasukan khusus di markas Amerika kita diperlihatkan para anggota tim sedang bersiap untuk mendatangi desa tua dengan diantar helikopter mereka mendarat di puncak sebuah bukit disana pun Galina langsung memindai situasi desa singkat cerita tim pun mulai memasuki desa tua tersebut disana Ralph dan James memasuki sebuah bangunan mereka mengira kalau Daniel disekap disitu namun setelah mencari ternyata tidak ada seseorang pun setelah dapat kabar Daniel tidak ada disitu Galina pun membunuh para teroris yang sedang diawasi Galina yang telah pindah posisi memberitahu anggota bahwa para kelompok topeng hitam sudah mengetahui keberadaan mereka kemudian dari markas Brisco memerintahkan sebuah drone untuk mengikuti truknya lalu peranggota pun meninggalkan desa itu tapi saat di jalan supir truk menyadari kalau mereka diikuti oleh drone sehingga mereka mengarahkan truknya ke sebuah terowongan sedangkan peranggota tim kembali ke markas dengan kegagalan singkat cerita kelompok topeng hitam kini sudah berpindah ke kem yang baru disana seajudan meleporkan bahwa mereka sedang membuat bom kimia baru yang lebih praktis dan efisien sementara itu Daniel mulai menunjukkan tanda-tanda seperti orang stres kemudian Daniel dikeluarkan dari kurungan dan dibawa ke atas bukit oleh si pemimpin setelah disiksa ia kembali dibawa ke kem di markas sendiri mereka dikejutkan dengan kiriman video saat eksekusi pria tua dimana Daniel juga terlihat di video itu melihat itu Briscoe lalu mengabarkannya kepada anggota tim kemudian Briscoe memerintahkan staffnya untuk melacak IP adres si pengunggah di tempat lain bom kimia sudah siap untuk diuji coba singkat cerita Galena berhasil masuk ke server militer Amerika dia menemukan beberapa gateway di tempat-tempat yang kemungkinan menjadi markas topeng hitam dia lalu menenam software buatan Rusia untuk memantau tempat-tempat itu sementara itu pemimpin topeng hitam yang sedang mengupload instastory dikabari bahwa bomnya sudah siap dan si pemimpin pun mengeluarkan Daniel untuk eksperimen bagaimana efek dari gasarin tersebut lalu kita diperlihatkan seorang teroris dengan setia mengorbankan diri dengan memakan sebutir gasarin yang telah dikristalkan ternyata efeknya begitu cepat sehingga organ si prajurit yang dilalui gasarin langsung gagal fungsi sampai akhirnya tewas disana si pemimpin memprovokasi Daniel untuk mencuci otaknya di tempat lain software Galena telah selesai memindai dan menemukan sebuah lokasi baru setelah diperbesar lokasinya berada di antara perbukitan menurut Galena tingkat kesalahan dari lokasi yang dia temukan adalah 10% sehingga Briscoe memberi lampu hijau untuk tim mengeceknya tapi tanpa mereka sadari kelompok Black Max sedang bersiap untuk berpindah tempat sementara di tempat lain si pemimpin mendatangi Daniel dan memberikan sebuah pistol kepada Daniel disana ia mengalami dilema sebelum memutuskan untuk bunuh diri namun saat pelatuknya ditarik si pemimpin pun mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Daniel mati semudah itu kemudian si ajudan mengetahui bahwa komputer mereka telah diretas dan kemungkinan pasukan khusus sedang menuju ke kem si pemimpin pun menyuruh para pasukannya untuk bersiap menyambut mereka selain itu dia juga memberitakan untuk mengeksekusi Daniel karena dia sudah terlalu banyak mengetahui rencana Black Max begitu truknya siap-siap si pemimpin pun pergi meninggalkan kem singkat cerita para anggota kini sudah sampai di lokasi mereka juga menemukan pintu masuk terowongan bawah tanah tapi tanpa mereka ketahui beberapa teroris sedang bersiap untuk mengeksekusi Daniel disana para pasukan berhasil melupukan beberapa teroris sebelum sampai lalu mereka menaiki bukit dan sampai di kem Black Max setelah Galina memindai situasi Rob, James dan Jack mengecek ke dalam kem di sana James berhasil menahan seorang teroris untuk pencari tahu keberadaan Daniel karena teroris itu tidak mau membuka mulut Jack lalu memeriksa sebuah komputer dan diketahui bahwa mereka sedang mempersiapkan bom gasarin namun tiba-tiba teroris teroris kini semakin berdatangan setelah itu kelompok besar teroris mulai berdatangan setelah mendengar suara tembakan sementara itu Daniel kini akan menjemput ajanya dalam beberapa detik lagi tapi tiba-tiba James dan Rob menolongnya tepat waktu James pun mengabarkan bahwa misi telah berhasil mereka pun bergabung kembali dengan timnya Galina dan pergi dari sana namun anggota Black Max yang tersisa sepanjang perjalanan terus menembaki tim pasukan khusus disana Jack berniat ingin melemparkan granat untuk melempukan beberapa teroris setelah itu mereka kembali ke markas dengan dijemput helikopter begitu sampai Daniel pun langsung dibawa ke tempat perewatan sementara di markas baru Black Max disana pemimpin marah besar mengetahui Daniel diselamatkan hidup-hidup sekembalinya Daniel bersama para anggota tim mereka langsung melakukan pengejaran terhadap kelompok Black Max namun selama menjalankan misi Daniel selalu mendengar suara-suara dari pemimpin Black Max bayangan ketakutan yang dia alami selama penyakapan masih terengyang-yang diingatannya lalu dia mendapati bahwa Jack telah tewas dalam baku tembak dia juga mencoba berkomunikasi dengan timnya namun tidak ada yang menjawab kemudian dia menemukan anggota yang tersisa sudah tergeletak di tanah disana rupanya Galina dan James sudah tewas teredangkan Rob sedang sekarat disaat dia sedang mengkhawatirkan Ralph tiba-tiba muncul sosok si pemimpin Black Max yang langsung memprovokasinya sehingga dia meninggalkan Ralph Daniel yang marah karena teman-temannya telah tewas melampiaskannya dengan tembakan membabi buta ke arah sosok pemimpin Black Max namun betapa terkejutnya dia ketika topengnya dibuka dan ternyata itu adalah Chris lalu dari belakang si pemimpin Black Max mengarahkan pistol untuk membuduhnya begitu tembakan dilepaskan tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya dan ternyata yang barusan terjadi hanyalah mimpi buruk Daniel yang masih trauma akan penyiksaan yang dialaminya di tempat lain seorang reporter yang bernama Molly Turner mendapatkan bocoran informasi mengenai misi rahasia ini dia bersama kameranya meliputi wilayah gurun yang dirahasiakan oleh militer Amerika dan mengabarkan tentang misi pembebasan Daniel juga mengenai bersatunya negara-negara anggota Dewan Keamanan Dunia untuk memerangi kelompok teroris Black Max sementara itu di kelompok Max beberapa teroris memasang bom di salah satu tenda setelah mengaktifkan detonatornya mereka pun pergi meninggalkan kamp tersebut sedangkan di markas Amerika Daniel masih menjalani pemulihan akibat luka sayatan pada tangan dan kakinya dia bersama Brisco dan anggota tim melakukan meeting untuk misi selanjutnya Daniel yang sedikit banyak mengetahui rencana Black Max memberitahu bahwa mereka sedang berencana membuat serangan dengan bom-bom kimia di sisi lain si pemimpin Black Max telah menetapkan daftar target pertamanya dia akan memulai serangan dalam 36 jam ke depan sementara itu Jack memodifikasi skrim pemicunya agar lebih cepat meledak lalu Brisco mengumpulkan semua anggota karena dia menemukan beberapa lokasi yang kemungkinan menjadi markas Black Max tapi dikarenakan waktu yang terbatas dia memutuskan membagi tim menjadi dua Ralph, Galina dan Sue akan sekelompok lalu James dan Jack akan berpasangan sementara Daniel belum diizinkan bertugas karena masih pemulihan kesokan paginya mereka pun meninggalkan markas untuk mengecek lokasinya dan di tengah perjalanan kedua tim pun berpisah tim Ralph sampai di sebuah camp tapi di sana hanya diisi sekelompok warga James James dan Jack juga sudah sampai namun yang mereka temukan hanyalah dataran yang kosong di tempat Ralph pemimpin camp tidak suka dengan keberadaan mereka dan hendak mengusirnya tapi Ralph yang tidak mengerti bahasanya mengira sebagai sebuah ancaman lalu Galina yang mengerti sedikit bahasa Arab meminta izin untuk memeriksa Galina pun mengecek ke dalam sebuah tenda tapi di sana tidak ada sesuatu yang mencurigakan setelah itu mereka pun pergi dari sana kedua tim ini pun kembali ke markas dengan hasil nihil singkat cerita di tempat pemimpin Black Max ajudannya mengabari bahwa bom kimia sudah diangkut ke dalam truk dan tinggal menunggu daftar target dari si pemimpin sementara di markas Amerika Prisco memberikan lokasi terakhir yang kemungkinan menjadi markas Black Max singkat cerita mereka tiba di sebuah dataran gersang di sana James memimpin tim memasuki sebuah terowongan dan begitu keluar mereka menemukan beberapa tenda yang salah satunya telah dipasang ibup oleh teroris perlahan mereka menyesir tempat itu tanpa tahu bahaya sedang menunggu mereka begitu memasuki tenda itu mereka langsung disambut oleh pidato pemimpin Black Max yang telah disiapkan di laptop si pemimpin mendeklarasikan perang terhadap negara-negara barat yang telah menginjak-injak tanah airnya yang sampai kapanpun akan menjadi zona mati untuk ideologi kapitalis mereka setelah melihat video itu Galena memeriksa ke bawah meja dan menemukan bomnya dan inilah yang terjadi seketika bom itu pun meledak dan mehapaskan para anggota tim beruntung redakannya tidak terlalu kuat sehingga mereka masih selamat begitu kembali ke markas setelah itu Galena mendatangi Smith dan meminta diperlihatkan data tentang zona mati karena disebutkan oleh pemimpin Black Max di dalam video tadi ia sangat yakin kalau Black Max sedang bersembunyi disitu setelah melihat data-datanya lalu Brisco dikabari tentang temuan itu dan untuk lebih memastikannya dia menugaskan Jack dan Sue untuk mengeceknya dulu Jack dan Sue telah sampai di dekat lokasi benar saja Jack melihat aktivitas Black Max di tempat itu sementara itu di markas Black Max pemimpin telah menyerahkan daftar target yang akan mereka serang ajudannya juga sudah membagi anggota Black Max untuk membawa bomnya ke lokasi target setelah itu pemimpin Black Max melakukan siaran langsung di dalam video itu si pemimpin menasbihkan dirinya sebagai sosok yang akan menciptakan keseimbangan di dunia dia juga mengkritik Amerika yang telah terlalu lama mengeksplorasi kekayaan alam negaranya terutama minyak bumi Bliscoe mengirimkan drone predator untuk kemungkinan terburuk singkat cerita mereka akhirnya tiba di dekat zona mati dan dari atas bukit mereka melihat rapatnya pertahanan musuh lalu Daniel memerintahkan Sue untuk menyusup seorang diri sementara Galina menyiapkan senjata snipernya untuk memantau situasi setelah berhasil menyusup Sue menyamar sebagai si penjaga untuk membukakan akses bagi yang lain Galina kembali melumpuhkan penjaga di pos kedua setelah Sue bergerak anggota yang lain juga mulai bergerak ke dekat zona mati sesampai di pintu masuk dengan cepat dia melumpuhkan penjaganya menggunakan belati setelah kondisi aman Galina dan Jack mengambil posisi di pos jaga sementara Sue menyisir tempat itu untuk menemukan bomnya tidak lama dia menemukan lusinan peti di dalam truk yang salah satunya berisi inti bom dan tiba-tiba seorang teroris memergokinya tapi beruntungnya Sue melumpuhkannya namun sayang posisi mereka berhasil diketahui sementara itu salah satu bom diaktifkan oleh Black Max Jack pun turun dari pos untuk menonaktifkannya dengan dilindungi oleh anggota tim yang lain Jack berlari ke arah bomnya disini Galina terpaksa turun dari pos juga karena posisinya terkapung dia mendatangi Jack yang akhirnya bisa menonaktifkan bom itu dengan kondisi yang tak menuntut pemimpin Black Max dianjurkan untuk pergi dari sana demi keselamatannya namun Daniel yang melihat pergerakan itu langsung mengejarnya disana Daniel sampai kesana dan memutuskan aliran listrik di terowongan sampai akhirnya ia bertemu dengan si pemimpin yang menimpaknya si pemimpin mengingatkan Daniel bahwa jika dirinya mati hari ini seseorang yang lain akan melanjutkan ide-idenya untuk meraih kebebasan di tanah air mereka dan di saat Daniel sedang lengah tiba-tiba si pemimpin mendodongkan pistol ke kepala Daniel si pemimpin melucuti senjata Daniel dan menyandranya ia memberitahu Daniel kalau bomnya sebentar lagi akan tersebar ke seluruh Eropa dan siap menyapu seluruh perkotaan belum selesai membacot setelah itu Jack berhasil sampai di lab dan melupukkan si ajudan yang sedang menyimpan gas sarin lalu dia memberikan sebuah granat yang akhirnya menghancurkan lab tersebut dan kita diperlihatkan di luar seorang teroris menjalankan sebuah truk tanpa bisa dicegah oleh anggota tim dari markas Briscoe bergegas memerintahkan Smith untuk mengarahkan drone-nya sementara itu Daniel berhasil membunuh pemimpin sang teroris dengan abad-abad dari Briscoe tembakan dari drone pun tepat menghancurkan truk yang kabur kemudian Daniel melepas masker pemimpin Black Max itu untuk memastikannya setelah itu mereka pun pergi meninggalkan zona mati yang telah penuh dengan orang mati sekembalinya ke markas mereka disambut oleh Briscoe yang sangat bangga kepada mereka di akhir film kita akan kembali diperlihatkan di reruntuhan zona mati terlihat seorang gadis tak sengaja menemukan masker pemimpin Black Max dan oke lah dulu film ini pun udah hanbor nah itulah dulu seluduh adu cerita film logo warfare tahun 2019 dan 2020 jika ada kritik kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar sekian dari saya Steve Dulaustin undur diri dan mengucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati